Markus alias Datu pelaku pembunuhan terhadap anak buah Gapal Apega ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Keluran Jinga, Kabupaten Parita Utara. Pelaku sempat menjadi buronan polisi selama 2 pekan setelah menghabisi nyawa Komarudin di eks lokalisasi luar Huy, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara satu korban lainnya mengalami luka sabetan senjata tajam di sepujur tubuhnya dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Penangkapan berawal saat kepolisian Barito Utara menerima daftar pencarian orang atau DPO. Kemudian tim buser langsung melakukan penyelidikan dan hasil menangkap pelaku. Kita mendapat informasi dari Polresa Paksa Marinda, diinginkan bahwa dari hasil penyelidikan mereka, salah satu pelaku kejahatan pembunuhan berada di wilayah kita. Jadi kita lihat dengan DPO-nya, setelah kita lakukan pembunuhan di sini, akhirnya kita tangkap tadi. Tersangka Markus merupakan pelaku utama dari 3 orang tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada 10 Maret 2020. Sedangkan 2 orang tersangka berhasil ditangkap di wilayah Kalimantan Selatan. Markus Kuba alias Datuk merupakan salah satu pelaku utama. Dari 3 jumlah total pelaku, 2 pelaku sudah diamankan di Kalimantan Selatan. Kemudian 1 pelaku utama baru saja dari teman-teman Polres Barito Utara, Satreskrim, backup kita untuk mengamankan pelaku utama ini.